Indikator kesehatan suatu wilayah ditentukan dengan rendahnya angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Di kota Tangerang, angka kematian ibu dan bayi baru lahir cenderung stagnan. Namun, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya untuk menurunkan AKI dan AKB menuju zero death. Upaya yang dilakukan melalui gerakan penyelamatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir terfokus pada penanganan kegawat daruratan matenal dan neonatal melalui jejaring dengan 34 rumah sakit, 37 puskesmas, klinik, dan praktik mandiri bidan sekota Tangerang. Strategi penurunan AKI dan AKB di kota Tangerang dilakukan antara lain dengan Peningkatan kualitas pelayanan ibu hamil sesuai standar, Pemeriksaan ibu hamil dilakukan sesuai standar 10T termasuk pemeriksaan USG oleh dokter. Perbaikan tata kelola klinis di fasilitas pelayanan kesehatan. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit melalui pelatihan penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal serta pendampingan klinik dari dokter spesialis. Peningkatan sistem merujukan maternal dan neonatal. Sistem merujukan ibu dan bayi dilakukan melalui aplikasi si jari emas dan sisrute yang mengawal rujukan kegawat daruratan maternal neonatal selama 24 jam 7 hari seminggu. Didukung dengan call center dan ambulan 119 dapat mengurangi touring hospital dan dapat menjembatani komunikasi antarperujuk dan meningkatkan kesehatan pemeriksaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dan memperbaiki tata kelola klinis di Fasiyankes, Dinas Kesehatan Kota Tangerang berkolaborasi dengan USAID dalam program Momentum Private Health Care Delivery untuk merangkul fasilitas swasta, organisasi profesi, dan masyarakat agar dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas serta meningkatkan koordinasi dan integrasi pelayanan kesehatan di setiap lini. Upaya penyelamatan ibu dan bayi baru lahir adalah upaya yang berkesinambungan dan tidak boleh berhenti. Melibatkan kerjasama dan dukungan dari lintas program, lintas sektor, dan unsur masyarakat, pemerintah daerah kota Tangerang akan terus berkomitmen dalam gerakan penyelamatan ibu dan bayi baru lahir menuju kota Tangerang yang zero death. Ibu hamil dan bayi baru lahir merupakan kelompok prioritas yang perlu mendapat perhatian khusus. Dinas Kesehatan Kota Tangerang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar semua ibu hamil dapat bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat. IDI Banten berkomitmen untuk menurunkan angka kematian bayi di kota Tangerang. IBI berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah kota Tangerang untuk menurunkan AKI dan AKB di kota Tangerang. POGI Banten dalam hal ini melakukan memberikan komitmen yang terbaik kepada kota Tangerang agar kami bisa terus serta dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di kota Tangerang. Momentum Private Healthcare Delivery siap berkolaborasi dan mendukung seluruh upaya pemerintah kota Tangerang di dalam menurunkan AKI dan AKB. Tidak boleh ada seorang ibu yang harus kehilangan jiwanya ketika ada menghadirkan sebuah jiwa baru di dunia ini. Semua bayi memiliki hak hidup yang sama, hak untuk menjadi penerus dan penentu kemajuan bangsa. Semua ibu diharapkan dapat melakukan persalinan dengan selamat dan dapat melahirkan bayi yang sehat. Mari memulihkan perempuan menyelamatkan bayi demi masa depan kota Tangerang yang lebih baik. Mari bekerja sama, sama-sama bekerja untuk menyelamatkan ibu hamil dan bayi baru lahir. Tangerang, ayo! Dinkes, bugar!